so hello welcome back to my channel kembali lagi di vanvana channel dan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengubah aspek rasio ya dari 4 banding 3 ke 16 banding 9 kalau tidak salah ya dan kita menggunakan filmora ya wonder share filmora Oke so kita ambil contoh disini ada video video-video game dan sudah kita tangkap layarnya ya kemudian ini resolusinya 4 banding 3 ya aspek rasionya maksudnya kalau resolusinya 1024 kali 768 kalau tidak salah sekitar itulah Hai dan disini kita punya dua cara ya untuk melakukan mengubah video di pondershare aspek rasionya dari 4 banding 3 ke 16 banding 9 disini langsung dipoutnya 4 banding 3 ya karena aspek rasio awalnya memang segini kemudian untuk mengubahnya ke 16 banding 9 kita bisa melakukan crop ya di sini crop mungkin kalian kelihatan ada bacaan crop kita pilih yang 16 banding 9 nah sini sakrop segini saja ini sekarang jadi full dari yang awalnya enggak full seperti ini aneh sebelah kiri kanannya hitam tandanya enggak full sedangkan jika kita tadi crop dia di aspek rasio 16 banding 9 jadi seperti ini jadi full cuman kekurangan dari mengcrop ini adalah ya terpotong videonya jadi tidak full tidak seperti awal yang 4 banding 3 ya yang aspek rasio nya 4 banding 3 kan full seperti ini semuanya kelihatan ketika sudah di crop nanti akan terpotong ya ini untuk misalkan video video sinematik mungkin masih bisa di torelir torelir tapi sedangkan untuk video yang seperti ini video game seperti ini Hai mungkin enggak bisa ya karena keterangan keterangannya tidak terlihat Hai dan cara kedua adalah seperti ini ya seakan kita buat project baru dan kita ke sampel video di sampel video kita ya sampel video sampel color ya warna bukan video tapi video juga bisa tapi kalau video itu enggak bisa diperpanjang jadi kita bisa gunakan ini saja yang lebih simple yang color ya simpel color ini karena ini aspek rasio nya sudah sudah 16 banding 9 lalu bagaimana lalu yang kedua adalah tips terus keduanya tadi Hai tadi kita ambil gambar ini kemudian kita tarik ini ke sini Ayo kita tarik ke bagian ini ya jadi bukan yang di main video tapi yang bagian untuk di bawahnya Hai cuman kekurangannya ya kalau disimpan di sini disimpan di bawah full editnya fitur editnya tidak full jadi mungkin perlu dua kali pengerjaan jika ingin di edit lagi tapi ini bisa kita gunakan dan memang mantep gitu cukup mantep ini trik ini Hai jadi gimana Kenapa kita pilih warna putih karena warna putih ini kelihatan di background sininya di background layer kelihatan kiri-kanannya jadi putih kalau tadi hitam tidak kelihatan tidak dia batasnya sampai mana kalau disini kelihatan bisa juga pakai warna lain yang penting itu cerah ya jadi antara hitam dan warna seperti ini kan beda backgroundnya kontras sekali gitu Hai selanjutnya kita klik bagian sini ya bagian video yang hendak kita ubah aspek rasionya disini kita tinggal tarik saja seperti ini Hai mantep kita tarik juga yang sebelah kanan Hai nah kita langsung ini nah langsung full Hai tuh mantep kan Hai nah disini dia sudah langsung full aspek rasionya jadi aspek rasionya tidak lagi 4 banding 3 cuman sayangnya karena disini fitur editnya tidak full disini paling cuman bisa edit ini volume penin yang seperti itunya Hai sedangkan kalau yang di sebelah atas kan editnya lebih lengkap itu bisa crop juga kalau disini paling crop kita gunakan di Hai di advance kemudian pilih ini kalau untuk crop ya Hai nah seperti ini nanti bisa di crop Hai cuman yaitu terbatas Hai tapi ini masih bisa kita gunakan ya kalau video videonya simpel yang awalnya 4 banding 3 ke 16 banding 9 Hai nah tambah Hai tinggal tambahkan seperti itu Hai jadi itu dia kurang lebih bagaimana caranya mengubah aspek rasio dari 4 banding 3 ke 16 banding 9 di pener share filmora Hai Hai selesai ini menggunakan filmora tipe berapa kalau tidak salah tipe 8 ya kurang lebih untuk yang tipe lain juga kok hampir sama ya kurang lebih nyampir sama Hai dan kalau untuk membalikannya bagaimana misalkan dari aspek 16 banding 9 ke 4 banding 3 itu kalau untuk membalikannya seperti itu lebih mudah kita masukkan saja videonya dan di ekspornya pilih saja aspek rasio nya nanti bisa di bisa dipilih ya Hai Hai ini nanti kita pilih Hai misalnya disini nih Hai di mp4 kita pilih resolusinya nah Hai biasanya aspek rasio ini juga menggambarkan resolusi ya 4 banding 3 berapa 16 banding 9 berapa langsungnya beda-beda yang terpenting disini kita harus tahu berapa resolusi dari aspek rasio tersebut Hai kalau ini saya sebelumnya menggunakan aspek rasio terbalik ya 6 banding sembilan belas eh 6 sembilan banding enam belasnya jadi kalau kita crop disini ada aspek rasio sembilan banding enam belas ya disini jadi tadi resolusinya dibalikin saja dari 720 ke tuntas 80 kalau tidak salah ya Oke video ini saya cukupkan sampai disini semoga bermanfaat see you next time selamat menikmati